Bersih, masuk ke ruangan, ruang 4 jamat, terang api. Ya termasuk aulanya juga sudah cukup bagus. Dan itu sekarang kan sudah mulai dipasarkan oleh Patsama kebersihan ini. Jadi kan harus dari kita sendiri dulu yang mengawali. Jadi PUG yang mau teriwati, LH teriwati, tersebut runtah di dia. Setiap tahun kita laksanakan dalam rangka mencoba bagaimana ke depan tahun berikutnya, 2020 ini harus sudah tersesun dengan baik dan termasuk dalam RKPD. Di RKPD ini nanti akan kita bahas juga dengan Dewa, dengan DPRD. Tadi sampaikan DPRD itu kan memang dari awal diundang-undangnya seperti itu. Mitra dengan pemerintah, untuk ngerlut dengan pemerintah dari puluh akurnya banyak. Jadi saya mencoba ketika masuk, saya mencoba komunikasi dengan teman-teman di DPRD, karena mereka juga mitra pemerintah ini, yang punya alat kontrol, punya alat pengawasan, punya alat budget di situ. Ya harus harmonis, harus ada sincronisasi dan harmonisasi dengan DPRD itu. Dan seperti sekarang ada Musrembang diundang juga di PRD, tahu nanti Musrembang tingkat kelurahan kecamatan itu seperti apa, mana program prioritasnya. Cuman memang kemarin juga dengan Ketua Dewan, Ketua DPRD di Paman Sari. Jadi, kalau Musrembang ini banyak dari keinginan dan kebutuhan. Lurah mana keinginan dan kebutuhan. Ayo keinginan, wah, pokoknya di kecamatan kita perlu beres. Ayo kasihkan anggaran anak misalnya guna puluh miliar. Ayo, kalau kita dongkapkan dengan dua puluh murid tadi, dan ekonomi ya, berhak kalau dongkap pakai kecamatan. Kan artinya angan-angan keinginannya besar. Padahal yang harus kita prioritaskan ini, kebutuhan. Kebutuhan yang urgent itu seperti apa. Jadi saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan berdasarkan permohonan dari Panetia, dengan ini Musrembang RKPD tahun 2020, tingkat kecamatan Tawang secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih.